Hai Oke pemirsa ya ketemu lagi di Arif official kali ini saya akan tutorial bagaimana cara menyambungkan Hai antena ke TV ya Oke ini TV nah disini ada kabel ya ini nanti akan menghubungkan antena ke booster lalu ke TV ya mungkin sebagian ada yang belum tahu Oke maka dari itu saya kasih tahu ya Oke langsung saja yang pertama kalian harus mempunyai antena ya biasanya antena dipasang di atas rumah ataupun di luar rumah ini deh contoh ya Oke ini contoh antena nah oke ini antena kalian pasang ataupun di luar rumah bisa nanti kemudian kabelnya diurutin ya ini kabelnya diatasnya ya Nah ini dia ini ada kabel-kabel antena nah nanti antenanya panjang ya kabelnya ya Nah kabelnya ini kalian masukin di booster ya Nah booster ini dia ya Hai ini ada tulisannya antena Oke kita pasang nanti disini ada colokan ya di belakang TV nah ini dia Hai nah ini nanti disambungin ya dari booster ke colokan TV ya yang ini ya oke yang tadi saya bilang ya kalau ini kan emang kabel TV ya Nah kita colokin di panel Hai Nah ini dia Hai ini sambungan antena nya Hai Nah kita ke bawah lagi Hai Nah untuk yang sambungan TV kita colokan di nah TV1 TV2 nah ini maksudnya apa kalian bisa memparalel apabila punya TV2 maka kalian tinggal beli colokannya jadi nanti ini sambungin ke TV kalian yang kedua ya jadi bisa jadi satu booster bisa menggunakan dua perangkat TV Oke kita colokin di panel listrik nah disini ya di atas Oke kalian bisa menempatkan posisi yang sesuai selera kalian oke oke contoh di atas ya Nah tinggal kalian colokin di TV kalian ini ada slot antena kalian masukin oke oke kemudian kita setel TV-nya kita ambil remote Oke kemudian kita setel TV-nya kita ambil remote Oke nah ini dia Hai antena Hai yang sudah di program ya jadi maksudnya apa kita tuh kalau misalnya antena kan belum ada channel tinggal kalian cari aja channelnya ya ini berhubung saya sudah di program Hai jadi gambarnya sudah ada ya oke oke bening dia nah ini contoh penyambungan antena ya oke kalau untuk memprogram di video 3-3 bulan lalu saya pernah upload cara mencari saluran TV kalian tonton aja ya jadi ini intinya garis besarnya untuk untuk antena mau antena mau antena di dalam rumah ataupun di luar rumah nah nanti kabelnya kalian urutin nah sesuai yang tadi ya oke oke ini sini kemudian dia masuk ke booster ya ini dia ini kabel yang dari antena nah tulisannya antena nah kalau yang untuk TV1 TV2 sama aja oke ini TV1 TV2 oke ini gambarnya bening banget ya oke saya akan mencoba di TV2 mungkin kalian tanya Bang ini TV2 buat apa fungsinya oke kita cabut ya kita buktikan bahwa ini antenanya bisa diparalel sementara sementara dan gambarnya dan gambarnya bening ya oke jadi yang TV1 TV2 itu fungsinya untuk memparalel kabel jadi kalian cukup beli kabelnya aja mau ditaruh di kamar ini ataupun di ruang tamu nah contoh ya ini bisa ataupun di kamar ya jadi fungsinya dua TV ya oke oke sekali lagi saya tes ya oke saya ambil kameramen ya nah ini dia kita ke kita ke TV1 oke dan ini sudah ya kalau dicabut pasti pasti nggak akan muncul gambarnya ya nah ini saya cabut ya nggak akan muncul ya oke ada juga tapi buras ya oke nah tidak sebening yang dipasang ya nah ini fungsinya untuk teluran antena 12 nah jadi gambarnya bersih ya tambah bintik-bintik nah ini kalian mungkin tanya bang ini mereknya apa oke ini mereknya Sanek ya UHF Plus VHF Power Supply Rotating Antena nah jadi ini dia bisa memputar 360 derajat dengan cara dipencet ya nah tapi ini harus pelan-pelan ya soalnya nanti gambar channelnya akan buras ya kalau cepat-cepat ini fungsinya untuk mencari bukan mencari sih jadi untuk memperbening ya memperbening apa namanya channel kalian ya nah ini contoh nih nah ini bisa bening seperti ini karena ini sudah diatur ya sudah dipas pencetannya ya maka nanti ini antenanya akan muter ya antenanya akan muter muternya dimana bang yang di atas sini nih nah itu antenanya ya oke jadi ini sudah bening ya tv-nya kalian tinggal atur aja mau yang mana nah terang 7 terang TV nah news oke oke saya ulas kembali ya kalian pasang mau di dalam rumah ataupun di luar kabelnya kalian urutin nanti si kabel antena ini ya nah ini ini nah kabel antena taruh di antena oke nah bacanya antena dan untuk kabel yang TV1 TV2 itu dia masukin kesini ya urutin ke belakang TV nah ini kalian bertanya bang kalau misalnya nggak di belakang dimana di samping kalau nggak di bawah ya jadi kalian tinggal cari aja ya ataupun di bawah ya nah di sini biasanya tergantung dari merek CTV oke terus kalian hidupkan posternya posisinya on nah apabila kalian ingin diparalel dua TV maka kalian tinggal beli kabelnya taruh di celokan satu kemudian langsung dimasukkan ke kabel belakang maka otomatis satu antena bisa menghasilkan dua tayangan televisi maksudnya bisa menggunakan channel dua TV ya dalam satu antena oke itu aja dari Arifafisial semoga video ini bermanfaat untuk semua orang terutama yang masih bingung cara menyambungkan antena oke tanpa tukang kalian bisa untuk mencari channel saya pernah upload bagaimana cara mencari channel TV silahkan kalian tinggal klik videonya di channel saya maka akan muncul ya oke terima kasih